Beberapa hari yang lalu saya iseng-iseng buka aplikasi Shopee, dan ketika saya scroll-scroll ke bawah, saya nemu akarya X810 yang dijual dalam keadaan mati, dan saya lihat deskripsinya, tertera akarya X810 ini mati gara-gara gagal flash, langsung aja saya check out, dan beberapa hari kemudian barangnya nyampe. Oke, nah ini dia akarya X810 yang saya beli dalam keadaan mati. Sebenernya ini gak mati, hanya saja bootloadernya hilang sehingga gak mau masuk ke proses booting. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan berbagi cara memperbaiki TV box akarya X810 yang terkena gagal flash sehingga terjadi break. Oke, sebelum ke video cara flashnya, dukung channel GenesisNet dengan menekan tombol subscribe, agar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari GenesisNet. Alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan proses flashing TV box akarya X810 brick ini adalah card reader, micro SD card kelas 10, kabel USB mail-to-mail, jarum untuk menekan tombol reset, dan adapter 12V. Untuk software flashing-nya, gunakan USB burning tools versi 310. Sediakan juga software bootcard maker dan bootloader dari TV box akarya X810 untuk membuat SD card bootloader. Untuk mengatasi break ini, saya menggunakan firmware versi USB burning tools, agar bootloadernya dapat risih lagi melalui proses flashing USB burning tools. Install USB burning tools versi 310. Setelah itu, buat SD card bootloader terlebih dahulu. Masukkan micro SD ke card reader. Kemudian masukin ke komputer. Buka aplikasi bootcard maker. Dan pilih directory micro SD card. Check list yes di bagian to partition and format. Dan pilih bootloader akarya X810. Kemudian tekan make untuk ke proses selanjutnya. Pilih hias untuk melakukan format micro SD. Setelah selesai, tutup semua jendela. Dan eject micro SD dari komputer. Lalu masukin micro SD ke TV box akarya X810. Buka software USB burning tools. Kemudian import file firmware dari akarya X810. Uncheck erase bootloader. Kemudian klik start. Masukin USB mail-to-mail ke port USB komputer. Dan ujung satunya lagi ke port USB 2.0 akarya X810. Tekan dan tahan tombol reset di akarya X810. Kemudian masukin adapternya. Maka akarya X810 akan terdeteksi di USB burning tools. Dan proses flashing akan otomatis berjalan. Proses flashing ini berlangsung sekitar 3 menit. Tunggu hingga selesai. Terima kasih telah menonton! 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 Proses flashing sudah selesai dan akan saya coba nyalakan TV box akarya X810 ini di TV. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!